PGRI ingin menyampaikan data bahwa hari ini harus kita akui bersama kita kekurangan guru. Berdasarkan data yang kami sampaikan bahwa jumlah guru 3.357.935 guru. Guru ASN hanya 1.607.480 guru. Hari ini guru-guru yang mengajar adalah guru honor berjumlah 1.750.455. Artinya hari ini kami PGRI ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru honor yang telah berkontribusi untuk bangsa dan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan hari ini juga kita harus sadar dan harus sepakat bersama ayo kita hormati dan kita perjuangkan nasib kesejahteraan guru-guru honor. Itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini yang menjadi dasar pijakan kita, Pak Kementerian Kepredikan dan Kebudayaan Ristek serta Kemenpan RP Untuk tidak terlalu banyak alasan regulasi dan kebijakan, hari ini kita darurat kekurangan guru. Dan mari kita bersama-sama untuk fokus bagaimana menyelesaikan tata kelola guru yang sangat-sangat darurat untuk segera memenuhi kebutuhan guru di Indonesia ini. Itu yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, ada beberapa masalah guru honor. Di daerah setelah kami survei, Pak, ada 16... Honor. Di daerah setelah kami survei, Pak, ada 16... Yang kedua, ada beberapa masalah guru honor. Di daerah setelah kami survei, Pak, ada 16 pertanyaan kami survei, kalau nanti pimpinan ingin mendapatkan survei dari kami akan kami serahkan juga ke staff. Bahwa guru honor di daerah sulit masuk data-dapodik, Pak. Jadi guru honor itu dibutuhkan tapi dilupakan. Ini nasib guru-guru honor. Yang kedua, ini menjadi perhatian kita bersama. Di daerah-daerah terpencil, ketika PGRI ke daerah-daerah terpencil, masih banyak guru honor yang kualifikasi ijazahnya belum linier. Sehingga ketika dibuka tes P3K, mereka akan sulit masuk. Ini persoalan. Siapa yang harus kita kerja keras? Mereka sudah berkontribusi, pemerintah harus hadir. Negara harus hadir dengan guru-guru honor. Yakni memperjuangkan mereka supaya linier ijazahnya. Ini persoalan. Kemudian masih ada Pemda yang tidak memberikan SK guru honor. Ini persoalan sehingga syarat dapodik itu harus ada SK dari kepala daerah, pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur. Kemudian yang keempat, sebagian besar guru honor usia di atas 35 tahun. Kenapa? Karena ada moratorium, bukan salah mereka. Jadi kami mohon kepada pemerintah, para anggota dewan yang terhormat dan pimpinan untuk memahami ini semua. Sepuluh tahun tidak ada pengangkatan PNS. Berikutnya, pembinaan dan pengembangan guru honor tidak begitu diperhatikan. Karena yang dibina dan dikembangkan itu secara terstruktur adalah sebagian besar adalah guru-guru ASN. Kemudian guru honor diangkat oleh kepala sekolah karena ada kebijakan tidak mengangkat PNS selama 10 tahun. Sehingga ada bahasa, jangan salahkan kami pemerintah daerah yang mengangkat kepala sekolah. Padahal kebutuhan nyata, banyak yang pensiun di sekolah tersebut apakah harus terhenti pembelajaran kalau sampai tidak mengangkat guru honor? Ini persoalan. Kemudian, belum adanya pemetaan terstruktur kekurangan guru bidang studi secara nasional. Di sekolah ini kurang berapa, di sekolah ini kurang berapa. Sehingga tidak nyata. Tiba-tiba di sekolah ini hanya dapat satu. Di sekolah ini hanya dapat satu. Ini pemetaannya tidak real. Jadi kami mohon kepada pemerintah, khususnya kementerian untuk segera membuat sebuah pemetaan yang real. Lompat, mohon diingatkan. Sehingga masalah berikutnya apa? Status kesejangan, kesejahteraan dan pengembangan keprofesian terjadi. Sembilan tahun atau sepuluh tahun tidak ada pengangkatan. 52 persen honorer, 47 persen PNS. Habis sebut? Belum? Masih? Lima menit itu Pak artinya. Oh itu udah lima menit. Dan terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan rekomendasi, mendukung dan mengawal repisi undang-undang ASN, pengangkatan P3K kontrak, kemudian jalur CPNS segera dibuka kembali, bagi honorer 35 tahun diangkat secara otomatis menjadi ASN, khusus di daerah terpencil diangkat guru honorer yang sudah mengambil lama, guru honor di sekolah negeri yang diangkat dan dieskakan oleh Pemda bisa disertifikasi, sekarang sudah proses. Bagi honor yang telah bekerja lama tidak lulus tes, harus disiapan skema baru kesejahteraan yang diberikan kepada mereka. Guru honor di sekolah swasta yang lulus P3K tetap mohon ditempatkan di sekolah swasta, dan sembilan pengangkatan P3K di sekolah TKRA dan penghentian penarikan ASN TK ke SD. Kemudian yang terakhir harus mempertimbangkan dengan analisis kebijakan pembukaan sekolah baru yang akan membebani negara dan menambah guru honor. Kalau memang di daerah tersebut diperlukan, maka silakan untuk membuka sekolah baru. Tetapi dengan alasan-alasan yang kuat dan betul-betul akademis. Mungkin sebetulnya banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi itu muaranya bahwa PGRI sepakat dengan pemerintah untuk bagaimana segera mengangkat guru honor menjadi tenaga ASN, baik P3K maupun CPNS. Makan soto babat di kota baru rasanya enak sama seperti dahulu. Siapa saja para pejabat yang memuliakan guru. Insya Allah hidupnya bahagia, sejahtera selalu.